Adaptasi teknologi harusnya sudah mulai dilakukan oleh pelaku UMKM, pengusaha, dan kamu sebagai konsumen. Di era digital seperti ini, apapun yang kamu jual, kamu beli, pembayarannya sebagian besar menggunakan aplikasi digital. Nah, pertanyaannya, kamu udah siap belum menghadapi transformasi pembayaran digital? Bersama saya, Timinda Resati, sudah hadir dua narasumber KC kita hari ini. Sudah ada Mas Thomas Wahyudi, Senior Vice President Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri, dan sudah hadir Mas Christian Sugiono, seorang pengusaha. Hai semuanya, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Sebenarnya kalau misalnya kita ngeliat mukanya Mas Tien sih, pengusaha dan YouTube content creator, dan aktor, dan masih banyak lagi ya yang kita kenal. Tapi sekarang lebih sering aku ngeliatnya tuh justru di layar gadget, layar handphone, karena YouTube content creator. Dan juga semakin fokus dengan bisnis-bisnisnya. Boleh nggak sih di-share sama teman-teman? Sekarang lagi bisnis apa sih Mas? Aku sebenarnya kalau misalnya cerita dikit, aku justru dari dulu sebenarnya udah mulai sebagai seorang entrepreneur gitu ya, dibandingkan sebagai seorang aktor. Tapi memang kalau seorang entrepreneur nggak terlalu terlihat apa yang dikerjakan gitu ya, kalau misalnya seorang aktor kan terlihat gitu ya. Banyak memikir, oh aktor menjadi entrepreneur, tapi sebenarnya kebalik. Entrepreneur yang kecebur jadi aktor gitu. Saat ini saya sebagai CEO dari Cumi, cuma minjem.id. Cumi.id itu adalah sebuah e-commerce rental marketplace. Itu yang saya kerjakan secara full time saat ini, bersama tim saya. Dan kalau yang lain saya ada, saya basically hobi ngertian macam-macam gitu ya. Jadi saya ada bisnis kuliner, properti juga, dan kosmetik sama istri saya karena kosmetik cewek gitu ya. Jadi saya nggak ngerti produknya apa, tapi salesnya bagus, jadi lanjutin aja dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya yang masih banyak lagi ya sebenarnya. Kalau misalnya dreaded, sebenarnya entrepreneur jadi agak kayak batman ya. Nggak kelihatan, tapi punya apapun kesibukannya itu gitu. Agak-agak kayak Bruce Wayne juga nih. Oke, tapi untuk semua jenis bisnisnya mas Christian, tadi ada kuliner iya, kosmetik iya, berbagai macam jenis lah ya. Itu apakah sudah semuanya menerapkan sistem pembayaran digital atau masih ada nih yang cash? Kita pembayaran utamanya adalah digital tentunya ya. Itu sudah pasti dari day one, dari bisnis saya yang lain, kita sudah menerapkan sistem pembayaran digital. Meskipun namanya restoran, kalau F&B, restoran kita punya outlet, ya kita masih terima cash tentu ya. Kadang-kadang ada orang datang bayar cash, kita terima, dan kadang-kadang mereka juga butuh kembalian untuk ngasih tip kepada si waiter atau petugas kita. Tapi sebagian besar, bahkan bisnis Cumi.id saya itu kita sudah 100% pembayaran digital. Karena memang kita platformnya platform digital, dan juga cara bayar kan gini, dalam artian sewa-menyewa ya. Antara vendor dengan user, itu kan mereka nggak punya kesempatan untuk ketemu, kecuali pada saat untuk serah terima barang. Jadi pembayaran harus dilakukan sebelumnya, dan satu-satunya yang paling convenient, paling aman, gitu ya. Dan juga paling baik untuk kita karena bisa tercatat dengan rapih, gitu. Jadi, apa, udah tersistemnya udah rapih, gitu. Jadi ada duit keluar masuk, keluar masuk, itu semua sudah automated. Kita tinggal ngeliat reportnya aja, dan itulah pembayaran digital di tempat kita. Oke, sebetulnya jadi kalau bisa disimpulkan yang namanya transformasi pembayaran secara digital tuh nyaman iya, aman iya, dan lebih mudah. Karena semuanya udah tercatat juga, gitu. Jadi ketika seorang pengusaha, pembukuan terakhir, udah kelihatan. Nah, kalau dari Mandiri sendiri nih, Mas Thomas, kan ini udah jelas ya, ini ada transformasi pembayaran secara digital. Ada nggak sih upaya atau inovasi dari Mandiri untuk menghadapi transformasi dan juga pastinya ada persaingan perbankan di era digital ini, dong ya? Gimana tuh, Mas? Oke, thank you, Mbak Winda. Pertanyaannya bagus banget. Digitalisasi keuangan itu merupakan satu keniscayaan sebenarnya. Jadi, arahnya memang ke sana. Arahnya akan berkembang ke sana, dan semakin dipercepat dengan adanya pandemi ini. Jadi, pandemi ini membuat orang jadi semakin go digital sebenarnya. Jadi, namanya less-care society. Nah, memang Mbak Mandiri sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk era digitalisasi ini. Kita mempunyai super apps namanya Living by Mandiri. Itu untuk individual. Di sana orang bisa ngapain aja sebenarnya, transaksi perbankan dan semuanya bisa kita bawa ke dalam satu apps itu. Yang kedua, kita punya super platform namanya Kopra. Nah, Kopra ini buat yang wholesale, gitu. Nah, jadi dengan satu super apps dan satu platform ini, kita harapkan bisa untuk menjawab tantangan digitalisasi yang ada di market, gitu. Oke. Untuk menjawab tantangan. Tapi tentunya ketika sudah mulai, yuk kita gunakan ini dua inovasi dari Mandiri. Pastinya ketemu juga tuh challenge-challenge atau ada tantangan. Bagaimana nih buat nerapin inovasi itu? Boleh di-share nggak? Oke. Jadi mungkin yang relevan itu mungkin lebih keindividual kali ya. Karena kita lihat memang orang itu habitnya masih ada beberapa yang belum common dengan digital, gitu kan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu dari sisi infrastruktur, beberapa daerah memang infrastruktur belum memadai, gitu kan. Terutama yang di rural area, gitu. Nah, ini tantangan kita untuk bisa masuk edukasi ke market, ke masyarakat, bahwa digital itu lebih tadi yang disebutkan nyaman, praktis, dan mudah, gitu. Dan tadi seperti Mas Residen bilang, tercatat semuanya, gitu kan. Jadi enak lah buat pengusaha juga. Nah, ini tantangan pertama edukasi. Yang kedua memang infrastruktur itu kan dari pemerintah juga terus dorong, terus bangun ya. Hopefully memang pada saatnya nanti semua daerah akan ter-cover oleh digital ini. Memang tantangan kita bagaimana semua ter-cover di digital. Karena itu sarana mutlak lah untuk infrastrukturnya. Oke, kira-kira nih seberapa sulit nih prosesnya dan waktu yang dibutuhkan mulai dari kita. Ayo, ayo kita mulai ya transformasi digital nih, sampai nanti akhirnya orang bisa adaptasi. Oke, kita everything is cashless, Kak. Cashless, ya. Menurut kata Mas Residen. Jadi, kalau kita lihat, memang dari data statistik perbankan, orang itu sudah shifting. Behavior orang itu sudah pindah dari yang tadinya manual, contohnya transaksi di cabang, ddl. Sudah pindah ke digital, Mas Residen. Jadi, kalau datanya Bang Mandiri sendiri, itu sudah 96% orang pindah ke digital. Ya, transaksi digital dengan transaksi yang di cabang, sekarang lebih banyak digital. Jauh lebih banyak gitu kan. Dan memang dengan seiring masyarakatnya semakin digital savvy, kemudian ya tadi pendekasi internet makin mendalam, hopefully ini nggak lama lagi bahwa semuanya akan go digital. Dan Mandiri sendiri, setelah satu bang BUMN, kita turun terus untuk era cashless society ini. Kita bangun parkiran, pariwisata, sampai ke transportasi segala macam untuk go digital seperti itu. Oke, more or less, berarti Mandiri sebenarnya juga ikut mempersiapkan infrastruktur untuk teman-teman, masyarakat, konsumen semua untuk bisa bershift ke cashless society ini. Nah, kalau dari Mas Dian sendiri, strateginya nih sebagai seorang pengusaha, itu untuk bisa membuat peningkatan antusiasmu masyarakat untuk, yaudah deh, gue go digital aja gitu. Dari sisi pengusahaannya gimana nih Mas Dian? Bahwa kalau mereka mau menggunakan produk atau layanan kita, nggak ada pilihan lain selain menggunakan digital transaksi. Bahwa, karena memang saya di bidangnya adalah bidang teknologi, bidang startup menggunakan basis teknologi, kita emang tidak menerima cash pada prinsipnya seperti itu gitu ya. Jadi ya, supaya customer kita harus go digital, ya ketika ingin menggunakan service atau menggunakan produk kita, dia harus digital. Tapi mungkin di beberapa, apa ya, di beberapa usaha yang lain yang masih ada semi-semi analog gitu ya, bahasa kita analog. Contohnya F&B, kadang-kadang kita bisa menggunakan promo gitu Pak ya, ada promo. Ketika si customer atau si user itu membayar dengan digital, dia akan mendapatkan reward atau benefit tertentu. Nah, itu menurut kita itu cukup menarik juga. Cukup menarik mungkin untuk kedua belah pihak gitu Pak ya. Bahwa kita sebagai merchant, kita sebagai restoran, ada promo, kita bisa nambahin sales, dan untuk pihak financial institution yang menyelenggarakannya, mungkin juga akan dapat benefit-benefit lainnya. Tapi mungkin saya mau ceritakan sedikit juga, bahwa go digital ini nggak hanya terjadi di saya dan usaha saya, dan merchant dan customer. Tapi di rumah saya juga, di rumah itu maksudnya ini apa? Saya dengan asisten rumah tangga saya, saya udah nggak pernah kasih cash. Setiap orang yang bekerja dengan saya, entah itu asisten rumah tangga, driver saya, tukang kebun saya, dan lainnya, itu semua saya haruskan untuk mempunyai paling nggak kartu debit. Jadi gaji nggak pernah saya kasih cash. Udah nggak zaman ya? Udah nggak zaman, saya transfer aja. Begitu juga dengan belanja. Belanja bulanan, atau belanja di supermarket, saya nggak nitipin duit nih, sekian ratus ribu, belanja. Nanti ambil kembalian yang nggak. Dia belanja dulu, kemudian begitu dikasir, saya harus stand by. Saya stand by, mas, di telpon atau di WhatsApp biasanya, jumlahnya sekian, langsung saya transfer ke kartu itu. Mbaknya tinggal gesek. Jadi kan aman buat saya. Maksudnya apa? Bukan berarti kita pikir negatif, takutnya duit gue dicuri atau apa. Nggak seperti itu. Meskipun ya itu bisa menghindari juga kejadian-kejadian seperti itu. Tapi buat saya itu lebih seamless ya, lebih enak. Saya langsung transfer aja di beritanya, belanja tanggal sekian. Nanti ketika akhir bulan, saya cek di mutasi, udah kelihatan rapi. Belanja sebulan, total sekian. Oh, belanja bulan ini banyak banget nih, masih dikurangin misalnya. Jadi hal-hal seperti itu, yang udah terjadi di tempat saya. Jadi di rumah tangga pun, saya lakukan digital transaction, digital payment. Oke, nah itu dia ya. Jadi sebagai pengusaha, maupun sebagai rumah tangga pun, itu juga kita sebagai makhluk digital nih sekarang. Yuk, ayo yuk, kurang-kurangin ya, bawa-bawa cash. Karena ya itu tadi ya, lebih nyaman, aman, praktis, dan semua udah tercatat gitu. Bahkan akhirnya evaluasi keuangan, akhir bulan, yang kadang kan kalau kita cash, suka bocor-bocor alus. Bayar parkir nggak kecatat, bayar ini nggak kecatat, ngopi nggak kecatat gitu. Tapi ternyata dengan menggunakan transaksi digital itu, di rumah tangga pun semua sudah tercatat. Nah, kalau dari Mas Elmas nih, menurut Mandiri, apa sih cara yang tepat agar seluruh masyarakat Indonesia, baik pelaku UMKM, pengusaha, atau juga konsumen, untuk bisa mau shift kita bertransaksi menggunakan sistem pembayaran secara digital. Oke, kita mulai dari pengusaha dulu ya, dari UMKM lah. Kalau saya sendiri sudah pernah mapping, kira-kira ada 3 pain point pengusaha UMKM saat ini. Yang pertama adalah, bagaimana mereka itu bisa go digital. Artinya, di sini ada peran perbankan, bersama dengan berbagai pihak, untuk pendampingan. Bagaimana mereka itu bisa untuk membuat dagangannya itu tidak hanya fisik, tapi juga non-fisik. Atau e-commerce lah, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah payment method-nya. Jadi, kalau selama ini terimanya uang cash, nah, kita dorong lagi beberapa instrument yang non-cash-nya. Kalau misalnya di e-commerce, mungkin ada acquiring, debit card to credit, gitu kan, ada kris juga, gitu kan. Kemudian, kalau di fisik, ada kris sama, ada edisi. Jadi, semuanya itu tools untuk non-cash. Jadi, itu yang kedua adalah, payment method-nya mesti kita dorong juga. Nah, yang ketiga, tentu saja pembiayaan. Nah, pembiayaan kan memang, ininya bank lah ya. kita siap juga untuk UMKM yang sudah berbank di kita, kemudian, yang sudah tahu transaksinya, segala macam, kita bisa analisa dan kasih pembiayaan. Nah, tiga poin ini yang merupakan mendorong bagaimana si pelaku UMKM atau pengusaha ini bisa go digital. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, begitu si pengusahanya sudah go digital, artinya si customer atau konsumen kan mempunyai berbagai alternatif pembayaran. Not only cash tadi ya, Mas Kristian ya, tapi juga non-cash terutama. Nah, kita dorong lagi dengan gimmick-gimmick yang tadi seperti Mas Kristian sampaikan, ada program promo lah, ada segala macam untuk mendorong orang itu berdasarkan lebih ke non-cash gitu kan. Apalagi kalau misalnya dia di e-commerce, mau nggak mau, suka nggak suka, harus non-cash gitu kan. Sekarang pun sudah ada memang seating dari behavior, terutama di otak-otak besar, yang di urban itu bahwa mereka sudah lebih enjoy belanjanya secara online, secara e-commerce gitu kan. Nah, pelan-pelan ya kita dorong juga untuk yang di second tier atau third tier city-nya. Oke, itu dia ya. Sekaliannya zaman sekarang orang tuh lebih panik ketinggalan handphone daripada ketinggalan dompet gitu. Karena sekarang mau masuk gedung juga kita harus pakai HP, mau nggak mau. Terus mau bayar apa gitu, pakai handphone udah bisa pakai QR code atau bisa langsung transfer. Iya kan Pak, jadi lebih mudah lah zaman sekarang sebenarnya menggunakan digital itu sendiri. Tapi ini menurut Mas Tian dan Mas Thomas sendiri, kira-kira nih masyarakat Indonesia tuh udah siap belum untuk beradaptasi dalam transformasi pembayaran digital? Dari Mas Tian dulu deh. Kalau saya sih ngeliat siap ya. Kita ngeliat ya netizen Indonesia tuh selalu siap apapun. Terutama hal-hal yang baru, hal-hal yang memudahkan dan hal-hal yang kalau hal-hal yang dapet reward tadi, kalau misalnya wah semua ayo kita pindah ke digital nanti ada potongan diskon atau apapun, wah pasti orang Indonesia siap. tapi pada prinsipnya gak mungkin gak siap gitu. Kenapa? Karena memang kalau misalnya kita liat dari behavior, apapun juga orang Indonesia kita liat mereka ready gitu ya. Mereka bukan, kita bukan bangsa yang gak aptek sih. Kita sama sekali bukan bangsa yang gak aptek dan kita juga seneng dengan adaptasi digital terutama untuk apapun yang lebih mudah, apapun yang lebih nyaman dan aman gitu ya. Dan juga apapun yang menjadi lebih efisien gitu. Jadi kalau saya sih yakin bahwa orang Indonesia udah pasti siap tinggal memang dipersiapkan semuanya oleh siapapun yang di dalam otoritas gitu. Kayak Bapak, Mas Thomas tadi bilang juga mungkin ada beberapa tempat infrastruktur belum ready. Ya selama itu ready pasti kita akan siap terus. Menurut saya sih seperti itu. Oke, kalau dari Mas Thomas gimana? Saya setuju dengan pastian ya. Jadi Mas Thomas Indonesia itu kita jangan anggap ini ya. Mereka tuh luar biasa. Kalau yang saya tangkap itu ada 3 A yang saya lihat di masyarakat itu. Jadi mereka itu satu, adaptif. Adaptif. Ya, mereka bisa beradaptasi dengan apapun juga. Ya, mereka gak tahu by nature udah beradaptif gitu kan. Yang kedua, mereka tuh agile juga loh. Agile. Terhadap kembangan itu mereka agile. Yang ketiga, mereka tuh akseleratif. Jadi begitu mereka sudah menguasai itu bahkan mereka lebih dulu daripada kita. Nah, menurut saya sih Indonesia punya masyarakat yang 3 A ini. Jadi kita gak usah khawatir dengan digitalisasi yang ada. Karena saya sangat yakin bahwa masyarakat kita akan siap untuk ke arah sana. Wah, aku suka optimismenya. Tapi intinya masyarakat Indonesia itu memang sudah siap. Ayo, bareng-bareng. Kalau bisa jangan nunggu yang di atas. Jangan nunggu pemerintah. Langsung aja kita juga sebagai individu manusia Indonesia yang memang sudah siap. Kita cari tahu dulu gimana ya caranya biar usaha aku bisa go digital minimal. Siapkan dulu brand kita untuk bisa menyongsong transformasi digital ini. Nah, kalau kamu ingin tahu lebih banyak tentang apa aja nih inovasi digital di masa depan dari para talenta atau generasi digital Indonesia, jangan lewatkan Digital Mentorship Program Indonesia Digital Tribe dengan para head mentor Erik Thohir, Najwa Sihab, dan Nadiem Makarin. Buat kamu yang sudah jadi bagian dari Indonesia Digital Tribe, jangan lupa tuangkan inovasimu dengan submit ide ke ideabox di www.indonesiadigitaltribe.id. Setelah itu, bentuk tim sejumlah tiga orang untuk bisa masuk ke tahap selanjutnya. Nantikan siapa generasi digital yang terpilih. Sampai jumpa di Enaknya Diobrolin selanjutnya. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Thomas dan juga Mas Kristian yang sudah sharing-sharing sama kita. Seru banget ngobrolnya dan semoga nanti ke depannya masyarakat Indonesia memang sudah melek, semelek-meleknya sama digital. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya Tinda Arsati, undur diri dan pamit. Bye.